Halo Assalamualaikum guys, ini aku lagi di Museum Multatuli ya. Jadi Museum Multatuli ini ada berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lebak, yaitu di Rangkat Gitung ya. Dekat dengan kantor Bupati Lebak ya, dan perpustakaan Saijah dan Adinda ya, samping persis perpustakaan Saijah dan Adinda. Nah ini aku mau masuk ya ke Museum Multatuli, ada apa aja sih di dalam Museum Multatuli? Yuk ikut kita terus ya di channel Youtube Novi Asriani 15. Oke guys, sebelum kita memasuki ruangan museum, ada baiknya kita melihat fakta seputar Multatuli. Siapakah Multatuli? Multatuli merupakan nama samaran dari seorang Belanda yang bernama asli Edward Dawes Dekker. Kapan dan dimana Multatuli dilahirkan? Multatuli lahir 2 Maret 1820 di Korsjeskotstek Amsterdam. Apa arti Multatuli? Arti dari Multatuli adalah aku telah banyak menderita. Mengapa Multatuli datang ke Lebak, Banten? Sejak muda, Multatuli sudah bekerja pada pemerintah Belanda. Kedatangannya ke Lebak, Banten untuk menjadi asisten residen. Berapa lama Multatuli menjabat sebagai asisten residen di Lebak? Jawabannya adalah hanya 3 bulan. Dari 21 Januari 1856 sampai dengan 29 Maret 1856. Selanjutnya, Multatuli mengundurkan diri dari asisten residen. Mengapa Multatuli mengundurkan diri dari asisten residen? Karena dia tidak tahan dan kecewa terhadap penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh penguasa lokal maupun kolonial terhadap rakyat Banten Lebak. Hal ini pula yang menjadi faktor pembuatan karya sastra Max Heveler oleh Multatuli. Mengapa Multatuli terkenal? Karena dia menulis sebuah maha karya yang mengguncang dunia dan pesannya pun menggemas secara internasional di kalangan penulis dan cendekiawan. Karya yang dia tulis mengenai pertentangan eksploitasi dan penindasan kolonial Belanda di Jawa dengan judul Max Heveler. Karya sastra yang ditulis dengan sangat jujur dan menjadi karya sastra Belanda yang sangat penting. Multatuli merupakan salah satu pelopor Belanda yang menentang sistem kolonialisme yang kejam yang dilakukan oleh kalangannya sendiri. Ada dua museum Multatuli di dunia. Yang pertama, Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Banten. Yang kedua, Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda. Berapa banyak bahasa Max Heveler telah diterjemahkan? Kurang lebih 40 bahasa di dunia. Kapan buku Max Heveler terbit? Tanggal 14 Mei 1860 tanpa pengetahuan penulisnya yaitu Multatuli. Oke guys, ini aku mau masuk ke Museum Multatuli ya. Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini ya di depan museumnya, ini terdapat alat musik ya. Ini alat musik gamelan ya namanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini aku udah di dalam museum Multatuli ya. Ini kita bisa lihat ya, di dalamnya tuh ada kayak miniatur ya, miniatur untuk apa namanya, museum, sama ada juga perpustakaan Sayijah Adinda ya. Ini aku shoot ya, di dalamnya seperti apa. Museum Multatuli ini diresmikan oleh Bupati Lebak ya, Ibu Haji Iti Oktavia Jayabaya, SEMM, tanggal 11 Februari 2018. Nah ini mediaturnya ya, di sini kan museum Multatuli, sampingnya itu perpustakaan Sayijah Adinda ya. Ini perpustakaan Sayijah Adinda ya, ini perpustakaan Sayijah Adinda ini adalah perpustakaan terbesar se Kabupaten Lebak ya. Nah ini ada patung Multatuli ya. Multatuli ini nama penanya ya, jadi nama asli Multatuli ini adalah Edward Dawes Dekker ya. Perkenalkan saya Ibu Nur, saya di kantor museum Multatuli. Tadi saya dengar dari petugas keamanan bertanya seputar Sayijah Adinda. Ya, jadi saya mau ini nih Bu, apa namanya dari museum Multatuli dulu kali ya, sejarahnya ini dari museum Multatuli ini, bagaimana siapakah Multatuli itu dan apa saja sih ibaratnya kok dia bisa dimuseumkan di negara Indonesia ini, terutama di Kabupaten Lebak gitu ya. Ibu, saya pindah background ya. Ya boleh, boleh, boleh. Biar lagi keren lah, kita punya koleksi patung dada karga dari Pak Imawan ya, seorang seiman dari Yogyakarta. Nah museum Multatuli sendiri dibangun di kantor Akis Kabadanaan 1923. Kemudian Multatuli ini diambil dari bahasa Latin, dari dua mata Multatuli, Multatuli itu artinya banyak, Tulit itu artinya menderita, jadi artinya banyak menderita gitu. Oke. Sebetulnya kalau sudah berbicara tentang Multatuli berarti sudah membahas tentang Mark Sanktelar, karya dari Multatuli atau Edward Tersdekar. Ya, maklinya. Ya, maklinya ya. Nah, Edward Tersdekar mengawali karir di usia 17 tahun, beliau ikut berlayar dengan ayahnya yang saat itu berprofesi seorang mankoda kapal. Nah, setibanya di Nusantara, beliau bekerja sebagai jurutubis, sebenarnya itu bekerja sebagai antena atau PNS, di berbagai kota di wilayah di Nusantara, di daerah ya Bu ya. Tadi di Banggelen, di Natal, sebagainya. Nah, terakhir dia ditugaskan sebagai asisten residen 1856 di Lebang. Jadi asisten bupati ya, jaman kolonial Belanda ya? Asisten residen. Kalau sekarang disetara kan setara dengan bupati ibu. Oh iya, oke. Kemudian apa lagi Bu? Ya, terus untuk di dalam museum ini ada apa aja sih Bu? Nah, museum Multatuli sendiri memiliki tujuh ruang yang dibagi ke dalam empat tema besar. Tema yang pertama bercerita mengenai sejarah kolonial, kemudian tema yang kedua bercerita mengenai sejarah monatuli dan karyanya, yang ketiga tentang sejarah monatuli dan yang terakhir tentang rangkas bitur masa kiri. Nah, di museum Multatuli sendiri secara garis besar konsepnya itu atau temanya ya, yaitu arti kolonial. Kenapa? Karena terinspirasi dari roman masaklar gitu. Oke. Boleh dijelasin gak sih Bu untuk apa namanya dari part ruang-ruangannya gitu ya? Boleh. Boleh ya? Berarti sekalian jalan aja ya? Jalan aja boleh, boleh, boleh. Nah, ini ruang selamat datang Ibu. Di sini kita memiliki koleksi patung dada karyanya Grimawan, seorang seniman dari Yogyakarta. Kemudian di ruang selamat datang juga kita punya marker. Dan ada mozaik-mozaik Mulatuli. Dan ada kutipan Multatuli yang begitu sangat familiar. The calling of means to be human. Oke. Diambil dari ide-idenya Multatuli. Oke, ini quote-nya ya. Quote-nya Multatuli ya. Tugas manusia adalah menjadi manusia. Oke. Mari kita berlanjut ke ruang berikutnya. Silahkan Ibu. Ya oke. Ya baik Ibu sekarang kita berada di ruang sejarah kolonial. Nah di ruangan ini kita berbicara tentu saja seputar sistem kolonialisme yang terjadi ketika kita digajah ya Bu ya oleh Belanda. Nah kita ini pula punya pendokument ya. Nanti di skip aja Bu ya ya. Ya boleh boleh. Durasinya sekitar 2 menit 43 detik. Jadi ini bercerita mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Mereka ini datang ke Banten dengan rute pelayaran Tanjung Harapan, Samudera India, Selat Sunda hingga tiba di Banten. Tempatnya di Pelabuhan Taranganku di Banten Lama pada tahun 1596 yang pada saat itu dipimpin oleh Cornelis Development. Nah awal pulang kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Muhammad Muhammad pada saat itu dan peradangan pun dilakukan dengan sekarang. Namun kelapa-kelamaan Cornelis Development kurang bertindak baik atau kurang apa namanya, menjaga sikap lah misalnya gitu. Kemudian masyarakat kita melakukan pelawanan secara rasanya tuh ya mengusir lah gitu. Dan dua kapal ini, yang dua kapal pergi kembali ke negara asalnya ke Belanda, yang dua kapal pergi ke Maluku. Kemudian pada tahun 1598 datang kembali rombongan dagang yang dipimpin oleh Jako Farnes. Nasi Jako Farnes ini belajar dari kesalahan Cornelis dan mampu berbau dengan masyarakat gitu. Dan akhirnya mereka memanfaatkan masyarakat kita yang memang pada saat itu miskin sekali seberdaya manusianya gitu. Walaupun di satu sisi kita kaya sekali akan seberdaya alam gitu. Baik ibu, itu sejarah singkat sekali. Sejarah singkat sekali ya. Ya, sejarah singkat sekali ya. Kita untuk di ruang apa namanya sejarah colonial ini. Ini ada kopi-kopi ya? Apa-apa itu? Ini rempah-rempah. Oh rempah-rempah ya. Kita memiliki beberapa display rempah-rempah. Oh, palah ya. Kemudian cengkeh, lada dan kayu manus. Oke. Ya. Nah pada abad ke-16, di lebak ini terkenal sekali dengan si ladanya itu. Ya, namanya daerah Majasari Mandeglang, daerah Cuomo Serang. Itu banyak sekali ditemukan perkubunan-perkubunan lada milik warga. Kemudian kita juga punya koleksi replika kapal de Batavia, salah satu jenis kapal VOC. Oh, ini kapal Belanda ya? Ya, betul Bu. Lanjut ya Bu ya? Ya, boleh-boleh. Kita lanjut ke ruang berikutnya ya Bu ya. Ini ruang tanam paksa. Kalau dalam bahasa Belanda, mereka sering menyebut dengan sebutan kultur stafel. Di mana sesama tanam paksa ini bentuk aktualisasi ya. Salah satu bentuk aktualisasi daripada sistem kolonial itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki beberapa display. Di antaranya ada replika perkubunan kopi. Kemudian ada display orang-orang Jawa. Mereka sedang mengeliti kopi. Memisahkan biji kopi dari bijinya dengan cara dipunya. Karena pada saat itu belum ditemukan mesin pemecah kopi. Oh, jadi masih manual banget ya? Manual banget. Kayak luak Bu. Benar-benar masih manual. Kemudian kita juga punya display kopi daun. Oke, ini ada kopi daun ya. Jadi daunnya direbus dulu dijadikan seperti tahit. Oke, ini berarti dari daun kopi ya? Betul. Dan kita juga punya display kopi. Jenis kopi yang ditanam ketika masa tanam paksa jenisnya Robusta. Hmm, ini Robusta ya. Nah, di belakang saya ada peta persebaran tanam paksa di Pulau Jawa. Dari Banten Jawa Barat hingga Besuki Jawa Timur. Peraturan Sistem Tanam Paksa ini pertama kali dikeluarkan oleh Johannes Van de Bosch 1830. Di latar belakangnya terkait dengan keuangan VOC. Kas mereka ya pada saat itu hampir bangku. Sehingga mereka berinisiatif bagaimana ini caranya untuk mengisi kas-kas mereka yang kosong. Dan akhirnya mengeluarkan sistem tanam paksa yang menurut saya sangat menyakiti masyarakat gitu. Sangat membuat menderita ya. Sangat membuat menderita ya. Ibaratnya ya kita kerja rodi. Karena antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan itu berbeda. Contohnya seperti ini. Peraturan yang pertama masyarakat yang memiliki tanah mereka wajib untuk menyisihkan tanahnya sebanyak 20% dari tanah yang mereka miliki untuk ditanami tanaman komoliti ekspor. Kemudian peraturan yang selanjutnya masyarakat yang tidak memiliki tanah mereka wajib untuk bekerja selama 75 hari saja per tahun. Tetapi praktek di lapangan mereka harus bekerja selama terus-menerus. Terdanti ya. Dan akhirnya batang-batang mereka juga terbengkalai. Kemudian peraturan yang selanjutnya. Hasil panen ibu. Hasil panen ini peraturannya dijual pada biokolonial. Sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Tetapi praktek di lapangan mereka tidak mendapatkan 1 sempur. Jadi hasil panen ini semuanya dikeruk oleh biokolonial. Namun tentu saja setiap daerah itu kebijakannya. Kebijakan ya ibu ya aturan ya. Aturannya itu berbeda gitu. Jadi antara bupati yang satu dengan yang lainnya. Daerah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Begitu. Oke oke. Kemudian di ruang tanah paksa juga kita punya koleksi pelanak kuda. Ada alat transportasi ketika masa kolonial. Oke. Ini berarti ini benar-benar masih asli? Enggak. Enggak ya. Udah replika ya. Kemudian ada struktur birokrasi pemerintahan India-Belanda ketika masa kolonial. Jadi ada dualisme birokrasi pemerintahan ibu. Ini dari masa kolonial. Terdiri dari residen, asisten residen, controller, dan asisten controller. Kemudian dari Nusantara. Oh iya dari Nusantara dari kita ya Indonesia ya. Parti, parti, hudana, dan asisten hudana. Nah sebetulnya bawahnya masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Sebelah yang besar aja lah ibu. Yang besar ibu ya. Nah di atasnya tentu saja kita dipimpin oleh gubernur jendral. Masa yang oleh gubernur jendral ini. Masih zaman penjajahan. Iya. Kita punya koleksi koin masa tanah paksa. Oh ini koin dari zaman dulu kalah ya. Iya. Masa tanah paksa nilainya satu sen ibu. Yang kecil, yang sedang, yang besar semuanya nilainya sama. Hurufnya huruf pegon. Huruf pegon daerah Jawa. Huruf pegon ya. Huruf pegon ya. Betul. Aduh langka banget sih. Iya. Ini rumah Bola Tuli. Bola Tuli disimpan di tengah. Kenapa? Karena kita anggap sebagai tokoh pergerakan. Bola Tuli sendiri tadi sudah kita bahas ya untuk biografi nya. Nah di dalam saya ada mahal karya dari Edward Noste. Di antaranya kita punya koleksi catatan kerja. Bola Tuli 1-25. Oke yang terkenal ini ya. Roman Max Heffler. Ya. Max Heffler. Ini dia menceritakan tentang kekejaman sistem kolonial Belanda ya kepada rakyat. Masyarakat dunia. Ya. Oke. Iya. Nah kita punya koleksi Max Heffler yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis 1876. Pertama kali. Ini pertama kali ya. Jadi ini benar-benar buku sejarah banget ya dari masterpiece nya ibaratnya ya. Oke oke. Ini yang warnanya ini? Ini ide-idenya Mola Tuli. Kemudian yang di atas surat-menyurat atau Vriven. Oke. Dan kita juga punya koleksi tegel. Lantai rumah Mola Tuli. Oke. Ini ya. Lantai rumah Mola Tuli nya. Jangan dulu ya. Masih tersimpan dengan rapi. Sedikit mengulas mengenai sejarah Saeja Adinda. Ya oke. Boleh. Saeja Adinda itu sebuah maha karya dari Mola Tuli. Yang ada di roman Max Heffler. Jadi ini fiksi ya. Ini fiksi apa nyata? Fiksi. Fiksi ya. Oke. Fiksi ya. Jadi HA. Oke HA. Ya. Jadi singkatnya aja ya. Ya. Kisah Romy & Juliet versi. Versi Lebak. Oke. Iya. Jadi kisah pasangan kekasih yang tidak bisa bersatu akibat ke jaman kolonial Belanda. Intinya itu. Oh iya iya iya. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya baca roman Max Heffler Bab 17. Bab 17 itu ada Saeja dan Adinda. Ya oke oke. Tapi berarti terkenal banget untuk Lebak. Di Lebak sini tuh romansanya sangat terkenal ya. Tapi sebenernya ini bukan kisah nyata. Ini hanya sebuah fiksi ya. Hanya fiksi karangan dari Mata Tuli ya. Ya oke oke. Boleh lanjut lagi? Baik. Nah sekarang kita berada di ruang sejarah Banten dan ruang Lepak. Nah disini kita mengupas mengenai proses kemerdekaan yang terjadi di Banten. Di antaranya ada pemberontakan Haji Wapia 1852. Oke. Jadi bukan 54 ya. Oke oke oke. Terdasarkan dari buku sumber potensi yang ada di Banten ya. Jadi bukan 54 tapi 52. Oke 52 ya. Kemudian ada pemberontakan Haji Wapia 1828. Oke berarti ini ya pahlawannya Banten ya. Pahlawan lokal kita. Iya. Pahlawan lokal ya. Kebanyakan orang ini belum mengenal sosok dari Nimas Gemparan. Iya. Dari Haji Wakiah. Iya. Sosok dari Nimas Melati. Iya. Kalau sudah masuk ke buku sumber kulit. Wah ternyata kita punya pahlawan lokal di Banten. Iya. Pahlawan lokal khusus sebak gitu ya. Oke oke. Nah Nimas Gemparan ini nama aslinya Nyisalia. Beliau berasal dari kota Melayu. Memimpin tiga kali pemberontakan melawan pihak kolonial. Gitu. Wah. Jadi si pihak kolonial ini beranggapan wah di perempuan bukan perempuan biasa nih. Jadi harus bisa mengimbangi mencari sosok yang bisa mengimbangi daripada kekuatan Nimas Gemparan ini. Dan akhirnya mengutus seorang demang yang bernama Radya Temungkung Adipati Kartanatan Negara untuk memberantas pemberontakan nyihas gambaran. Dan akhirnya berhasil ditangkap. Kemudian selanjutnya ada pemberontakan petani bangetan 1884. Yang dipimpin oleh Haji Wasil. Nah ini hukuman bantung bentuk ilustrasi daripada kejadian pemberontakan petani banget. Atau lebih terkenal dengan seputar GJR Silepon. Kalau di sejarah nasional bisa dibaca. Ya bisa dibaca ya. Iya kongresnya. Banyak sumbernya bener-bener. Seputar sejarah yang terjadi di Kabupaten Lebak. Di antaranya dari awal mulai terbuka kebuka Tendelbah ke 2 Desember 1828. Yang pada saat itu kita dipimpin oleh bupati pertama yang bernama Pangeran Sanjaya. Atau lebih terkenal dengan si bukan Raden Zamil. Nah beliau ini hanya menjabat 3 tahun saja. Kemudian diganggikan oleh bupati kedua yang bernama Raden Temungkung Adipati Kartanatan Negara. Oh ini rumah asisten ini ya Lebaknya ya. Muka tuli ya jangan dulu ya. Letaknya ada di belakang rumah sakit umum Ajidharma. Nah di lorobak ini kita punya replika koleksi Prastasi Cidang Hiang. Ini sejarah dari kerajaan Tarungan Negara. Oh ini kerajaan Tarungan Negara. Oke oke oke. Ini apanya tadi? Prastasi Cidang Hiang ibu. Prastasi Cidang Hiang. Prastasi Cidang Hiang karena ditemukannya itu persis di tepi sungai Cidang Hiang yang ada di desa Munjul Pandegla. Jadi isinya ini menceritakan mengenai Raja Purnawarman. Oh iya iya. Dimana Raja Purnawarman ini merupakan raja yang pandai melakukan peperangan. Sehingga dia banyak melakukan ekspansi atau keluasan wilayah hingga ke desa Munjul Pandegla. Kayaknya sejarah banget sih. Sejarah zaman sekolah dulu ya. Betul. Iya. Oke ibu thank you. Sudah berkunjung ke Museum Gam. Terima kasih banyak sekali ya Ibu Nur ya atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga sudah dipromosikan Museum Gam. Iya ini bisa jadi sebagai ini loh apa namanya wisata edukasi juga ya buat anak-anak sekolah atau mahasiswa gitu kan ya ibaratnya. Penelitian dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!